Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan gue Jaki dan pada video kali ini gue mau bahas saham Bluebird guys Laporan keuangan kuartal 3 2022 sudah keluar dan terus terang Bluebird ini adalah salah satu portfolio gue Gue memutuskan untuk membeli Bluebird pada semester 1 2022 ketika yang pada semester 1 2021 si Bluebird mengarami kerugian di semester 1 2022 Bluebird mencetak laba bersih sebesar 148 miliar guys dan gue melihat bahwa sudah saatnya Bluebird ini berbalik arah jadi kalau lu lihat grafik begini guys nah gue merasa bahwa Bluebird ini sudah waktunya dia untuk naik kembali saat dia belum naik gue udah harus belanja dan di tanggal 28 Oktober hari ini Bluebird sudah melaporkan kuartal ketiga laporan keuangannya dan hasilnya dia mencetak laba bersih 260 miliar oke langsung aja ke laporan keuangannya yang saya udah gue rekap ekuitasnya tidak terlalu bertumbuh karena gue tau salah satu penyebabnya adalah dia membagikan dividen di saat sedang mengalami kerugian ya guys dia nombok lah kemudian liabilitasnya berturang ini menurut gue bagus dari yang tadinya 1,6 triliun menjadi 1,4 triliun guys laporan keuangannya dalam jutaan untuk asetnya sendiri memang menurun paling besar adalah di tahun 2020 dan seperti yang gue bilang saat dia membagikan dividen yang lebih dari EPSnya dividennya ini kan dia kayak yang di tahun 2021 kalau gue gak salah dia membagikan dividen yang cukup besar yang mana EPSnya sebenernya minus guys 2020 atau di tahun 2021 ya 2020 tuh guys jadi dia EPSnya minus 64 tapi dia membagikan dividen 36 dan gue yakin ini pasti mengurangi ekuitas dan mengurangi aset seperti itu dan ternyata betul memang ekuitasnya gak jalan kemana-mana tapi yang membuat gue menarik adalah pertama dia sudah menunjukkan adanya perbaikan kinerja ya di tahun 2022 ini terutama yang kedua PBVnya masih murah guys coba lu perhatikan PBVnya memang Bluebird ini sebenarnya sempat menyentuh PBV 0,3 kalau gue gak salah ketika harga saham Bluebird ini ada di angka 900 kalau gue gak salah deh sempat kan Bluebird itu ke 900 ya 9 rata pas di 700 Bluebird ini udah sangat murah guys kalau gak salah gue PBVnya 0,5 apa 0,4 gitu cuman gue miss gak lewat gak beli karena gue melihat bahwa oke PBVnya 0,3 0,4 tapi perusahaannya masih rugi nah makanya gue belum beli sekarang oke PBVnya 0,7 pas kemarin gue beli kan masih 0,7 tuh di semester 1 oke perusahaannya udah 0,7 nih udah naik tapi perusahaannya udah untung begitu guys jadi lu harus melihat gue sarankan kalau bisa lu berinvestasi di tempat yang perusahaannya mencetak laba bersih ya walaupun agak mahal sedikit ngejar kereta gak apa-apa tapi dia mencetak laba bersih waktu orang banyak membicarakan soal Gotoh gue justru lebih tertarik dengan Bluebird kenapa Gotoh gue gak tertarik valuasinya valuasinya mahal apa yang harus kita lakukan melihat Gotoh valuasinya PBV di atas 2 kalau gue gak salah di atas 2 atau di atas 1 kita membeli saham yang di atas harga bukunya padahal perusahaannya masih rugi nah itu guys kenapa gue tidak tertarik sama sekali dengan Gotoh Bukalapak dan mungkin beli-beli juga gue gak tertarik walaupun gak bisa dibandingkan ya karena ini kan transportasi sedangkan yang tadi gue bicarakan e-commerce tapi itu gue biasanya memilih saham ketika sahamnya mencetak laba bersih dan valuasinya murah nah Bluebird ini dia sudah menunjukkan perbaikan kinerja seperti itu dan lu lihat hari ini di tanggal 28 Oktober begitu laporan keuangannya keluar si Bluebird ini sendiri sudah naik 8% guys nah begitu apakah dia berpotensi untuk naik lagi harapannya iya menurut gue pun iya karena begini lu harus melihat industrinya industrinya Bluebird ini kalau lu lihat di laporan keuangan kan ya jelas lah dia taksi lah ya dan dia punya pasarnya sendiri guys gue kalau gak salah pernah membuat video di video sebelumnya gue menyebutkan bahwa Bluebird punya pasarnya sendiri dan dia memang lebih mahal tapi dia sudah memiliki pasarnya sendiri orang yang dari dan ke bandara perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan si Bluebird ini untuk karyawannya yang pulang malam yang wanita nah dia sudah banyak bekerjasama kalau goto yang orang-orang retail narik itu kan dia enggak nah kalau Bluebird lain dia sebagai sebuah perusahaan bekerjasama dan sudah memiliki pasarnya sendiri dan nutannya kecil itu guys makanya gue tertarik dengan Bluebird ini Bluebird pun dia memang kalau gue gak salah ada goto di dalamnya ya goto membeli saham Bluebird dan Bluebird ini di dalam goto begitu jadi kalau lu melihat di aplikasi Goto ada cara memesan untuk taksi si Bluebird ini nah potensi kedepannya gimana? memang kalau dilihat dari dividen lu lihat dari dividen guys ya dia kan selalu membagikan dividen nih di tahun 2018 39% DPR tahun 2019 dia gak membagikan dividen ya tahun 2020 dia membagikan dividen lebih dari IPS-nya bahkan tahun 2021 juga nah ketika di tahun 2022 yang nanti tahun 2023 dia membagikan dividen atau enggak misalkan si Bluebird ini berpotensi membagikan 50% dari IPS berarti kan kalau IPS-nya 139 50%-nya adalah 75 guys harga murahnya Bluebird sebenarnya 750 tapi gue gak masalah karena PBV-nya masih di bawah 1 guys itu yang membuat gue optimis dengan si Bluebird ini jadi dia sudah menunjukkan adanya perbaikan kinerja PBV-nya pun masih murah pair-nya pun masih murah sekarang lu lihat ya pair-nya masih di bawah 15 masih 10 lah 10 gak murah tapi gak terlalu mahal juga dibanding pair selulunya di tahun 2021 mencapai 460 kenapa? karena ya Bluebird-nya rugi gitu jadi karena dia rugi pair-nya pun jadi besar ya bagaimana dia si earning IPS-nya mengejar si harga sahamnya kan jadinya pair-nya pun jadi besar sekarang pair-nya sudah jadi 10 karena kenapa? si Bluebird-nya sudah mencatatkan kinerja yang kinerja yang bagus dan sudah mencatatkan dapat bersih nah itu menurut gue si Bluebird ini masih berpotensi naik paling gak ke 1700 1800 1600 tapi kalau kita beli di harga yang sebelumnya 1400 1300 ada potensi 10% 20% 30% bahkan bahkan bukan tidak mungkin kalau kinerja yang terus membaik si Bluebird ini bisa balik lagi ke 2000 seperti di tahun 2019 guys 2019 itu saham Bluebird sempat mencapai ya dia pengen di 3000 pengen di 2000 seperti itu dan gue melihat ada perbaikan dari Bluebird ini oke guys sekian aja video yang gue buat mengenai Bluebird semoga ini bermanfaat untuk lo sebagai salah satu sumber referensi tentunya lo juga perlu mencari referensi referensi yang lain soal Bluebird ini semoga lo sehat selalu dan mudah-mudahan kita bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati